karena kami sudah boleh memenuhi panggilanmu dan juga engkau menggerakkan kami boleh beribadah di rumahmu yang kudus ini. Bapak berkatilah kami ketika kami mau mendengarkan firmanmu juga karena inilah puncak ibadah kami supaya firmanmu memenuhi hati pikiran kami dan yang akan menuntun jalan hidup kami. Karena itu ya Tuhan lewat roh kudusmu yang akan menolong kami ketika membaca firman dan mendengarkan urayan kotbah ini agar kami bisa memahaminya dengan baik dan menolong kami, menguatkan kami untuk terus mengikut Tuhan. Bersyukur ya Bapak, kosertai juga hambamu supaya boleh menguraikannya kepada setiap kami. Pakailah seluruh dirinya termasuk juga bibir mulut lidahnya untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Dengar doa kami ya Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat mari kita membaca bersama-sama Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh pelbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita bersyukur, karena Tuhan akan terus menolong memampukan kita untuk memelihara memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara saya memberikan tema sangat sederhana dan sangat umum dan bahkan semua orang Kristen bisa tahu, percaya kepada Yesus. Sangking umumnya, sangking gampangnya tema ini. Banyak orang juga berpikir, termasuk orang-orang yang non-Kristen. Terlalu gampal, terlalu gampang, hanya percaya Yesus. Ajaran kita kan begitu, percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, nanti kamu akan ke surga setelah hidup di dunia ini. Gampang bukan? Apalagi seolah-olah dibandingkan dengan agama-agama lain, mereka semua mensyaratkan berjuang melakukan perbuatan baik, melakukan amal-amal, melakukan semuanya yang mereka bisa supaya diperkenan oleh Tuhan dan masuk surga. Sudah-sudah, kita katakan terlalu gampang. Sebetulnya, kalau mau berpikir dengan fair, berpikir dengan jernih, kalau terlalu gampang, mengapa seluruh dunia tidak percaya kepada Yesus? Kalau terlalu gampang, hanya percaya Yesus, mengapa tidak semua orang yang kita beritakan Injil mau percaya kepada Yesus? Apalagi orang-orang berpikir, susrah, dan tidak menyadari kebanyakan bahwa dirinya adalah orang berdosa. Orang berdosa yang tidak mungkin berbuat baik dengan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. inilah yang tidak disadari oleh banyak orang. Bahkan kemungkinan juga orang Kristen tidak sadar. Orang Kristen kadang-kadang berpikir, oh dirinya lebih baik dari orang lain. Kenapa Tuhan tidak mengasihi saya? Kadang-kadang begitu. Oh saya kan sudah menaati Tuhan, menaati firman Tuhan, kenapa kok saya diperlakukan demikian? Kita seringkali berpikir begitu. Sudara suatu kali ada seorang hamba Tuhan melayani di suatu negara, di suatu negeri yang kebanyakan memang orang-orang yang menganut agama. Dan saking mereka begitu apa namanya getolnya menjalankan ibadah agamanya. Sudara banyak sekali orang-orang yang memang beribadah. Nah suatu kali dia mau pergi ke suatu tempat dengan memanggil teksi, memanggil teksi, kemudian dia naik teksi, tolong ya Pak driver antar saya ke alamat ini. Dalam perjalanan itu sudah driver itu diajak bercakap-cakap ya, oh ternyata mengetahui bahwa drivernya mengetahui bahwa dia adalah seorang Kristen. Lalu coba bertanya-jawab berdiskusi mengenai kepercayaan. Kok enak ya jadi orang Kristen itu ya hanya percaya kepada Yesus ya keselamat tidak melakukan perbuatan-perbuatan amal, perbuatan-perbuatan baik dan sebagainya. Kok gampang amat ya? Lalu sudara hamba Tuhan ini ingin memberitahukan kepadanya bahwa betapa dosa itu yang menghalangi manusia untuk tidak bisa menghampiri tata Tuhan. Maka sudara dia coba menggambarkannya. betapa salahnya betapa bersalahnya kita dihadapan Tuhan. Maka sudara hamba Tuhan ini mengatakan demikian kalau saya pada saat ini juga memukul kamu apa yang akan kamu lakukan? Reaksi kamu? Oh saya tentu akan pukul balik kamu. Oh begitu ya? Oke. Bersalah? Ya. Karena kamu bersalah kepada saya. Saya tidak melakukan apa kamu memukul saya. Ya otomatis saya akan balas kamu. Lalu setelah itu dalam perjalanan dia melihat polisi-polisi sedang mengatur lalu lintas ataupun sedang menjaga kawasan yang ada. Lalu hamba Tuhan ini berkata kalau misalnya saya turun dari teksi ini polisi itu saya samperin dan saya pukul dia. Apa yang akan dia lakukan? Wah berabe kamu pasti akan langsung ditangkap dan kamu akan dipenjara. Oke. Berarti kan saya melakukan kesalahan yang fatal bukan? Oke. Lalu bagaimana jadinya nanti di negeri ini di tempatmu dimana ada presiden atau raja saya datang dan saya pukul presiden atau rajamu. Apa yang akan terjadi pada saya? Wah kamu pasti mati sudah. Pasti kamu akan dihukum mati. Nah dari situlah susur hamba Tuhan ini mau memberitahukan bagaimana kalau kita melakukan kesalahan dihadapan Allah yang maha suci Allah yang maha sempurna Allah yang maha adil disitulah sudah perlahan-lahan orang ini mulai betapa dosa itu dihadapan Allah tidak bisa dipermainkan dan mungkin kadosa yang begitu besar itu dibalas dengan satu perbuatan baik semata-mata saudara karena itulah Alkitab yang kita miliki mau mengejarkan kebenaran-kebenaran ilahi kepada setiap kita kepada manusia supaya dipahami dan diikuti dengan baik supaya kita menuju kepada kehidupan yang kekal sudah melalui kisah perempuan yang pendarahan yang disembuhkan oleh Tuhan dan bahkan Tuhan sendiri akhirnya mengatakan anakku imanmu menyelamatkan engkau saudara jadi perempuan ini bukan sekedar disembuhkan tapi juga oleh imannya percayanya kepada Yesus dia diselamatkan saudara apakah perempuan ini begitu gampangnya percaya kepada Yesus saudara kita harus bertanya kepada diri kita kalau saudara bisa percaya kepada Yesus karena apa coba saudara renungkan selama ini saya sering merenungkan apalagi kalau saya mengingat dulu masa lalu saya lalu kemudian saya melihat bagaimana keadaan sekitar sekeliling di antara teman-teman saya yang ngomongnya orang Kristen itu mustahil bagi saya untuk percaya kepada Yesus mustahil tetapi saya sadar itu karena anugerah Tuhan jadi sesudah melewat kotbah hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk terus merenungkan seperti apa keadaan kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus jadi sesudah perempuan yang pendarahan 12 tahun dia telah menghabiskan semua yang ada padanya harta bendanya mencari siapa mencari tabib mencari pengobatan mencari dokter yang betul-betul bisa menolong dia untuk sembuh dari sakit penyakit sampai dia sudah ludes semuanya habis semuanya peristiwa ini mengajar kita mau mengajarkan kita satu hal perempuan ini telah menuju kepada satu titik ketidak berdayaan total ada seorang hamba Tuhan namanya Klaus Weston dia mengatakan ke orang yang tidak pernah merasakan pengalaman kuasa pemeliharaan Tuhan secara pribadi orang itu belum betul-betul mengenal Tuhan bahkan pendeta Eka Dharma Putra ini sudah almarhum dia mengatakan kapan kita mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan sejelas-jelasnya seringkali kuasa pemeliharaan Tuhan datang justru ketika kita berada dalam titik yang paling rendah titik yang paling dalam kata-kata ini bagus kata-kata ini penting ya perempuan ini berada dalam ketidak berdayaan total inilah satu prinsip bukan syarat kalau syarat itu kan sesuatu yang kita punya syarat itu berarti sesuatu yang kita miliki syarat itu sesuatu yang menjadi kelebihan kita itu syarat misalnya saudara mau masuk ke perguruan tinggi syaratnya apa lulus SMA betul kan ada uni-uni yang nilainya harus di atas rata-rata sekian itu kan namanya syarat syarat berarti sesuatu yang kita miliki sesuatu yang lebih yang kita punya itu syarat tetapi dalam bagian ini perempuan ini tidak punya syarat apa-apa dia sudah kehabisan semua dana dia betul-betul kehabisan total sudah tidak ada lagi satu-satunya harapan adalah datang kepada Yesus saudara bukannya seringkali kita juga begitu kan kita sakit kita berdoa pada Tuhan tapi kadang-kadang kita masih punya uang kita pergi ke dokter kalau bisa kita cari dokter yang paling bagus kita cari dokter yang akan memberikan obat-obatan yang paling bagus kecuali kalau saudara uangnya sudah mulai cekak carinya obatnya generik apalagi kalau sudah betul-betul tidak punya uang sudah sangat mepet cari informasinya daun-daunan direbus kita sering begitu tapi kalau kita masih punya uang banyak kita akan cari yang terbaik perempuan ini kemungkinan demikian selama dia masih punya uang selama dia masih bisa melakukan sesuatu dia cari tabib dia cari dokter cari pengobatan yang paling baik 12 tahun sudah 12 tahun sampai semuanya habis saudara inilah menunjukkan ketidak berdayaan ketidak berdayaan dan seringkali dalam ayat-ayat Alkitab ketika Tuhan mau menyembuhkan orang itu kebanyakan kebanyakan tidak semua kebanyakan berada dalam titik yang paling rendah orang yang sakit kusta berapa kali dicatat di dalam injil anak daud kasihanilah kami anak daud kasihanilah kami susura jadi ketidak berdayaan total ini seolah-olah mau mengajarkan satu hal seperti ajaran Alkitab manusia berdosa itu manusia yang rusak total saudara dan saya semua orang berdosa karena itu saudara tidak boleh mengagung-agungkan hamba Tuhan dalam arti memuliakan hamba Tuhan sedemikian kayak dewa tidak ada memang hamba Tuhan akan berjuang dalam arti dia akan coba hidup takut akan Tuhan betul tetapi semua mbak Tuhan ada kelemahannya nah jadi semua semua orang rusak total ini menunjukkan tidak ada kebenaran dalam diri kita tidak ada kebaikan yang mutlak dalam diri kita untuk keselamatan bagi kita dia ada karena itulah ketidak berdayaan total ini suatu hal yang sangat sangat penting sekali sebab itulah tadi saya sebutkan ada dua orang hamba Tuhan yang satu western yang satu lagi ekad dharma putra orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan orang yang mengalami betul-betul dijama oleh Tuhan seringkali berada dalam keadaan yang titik paling rendah seserai yang kasih Tuhan ketidak berdayaan total ini akan seolah-olah akan membawanya kepada kebutuhan yang mutlak akan Yesus memang saya tidak terlalu tahu ya perempuan pendarahan ini 12 tahun dia berjuang 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 dengan uangnya mencari pengobatan 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 padahal dia telah mendengar banyak tentang Yesus disebutkan tadi di dalam ayat yang keberapa 27 dia sudah mendengar berita berita tentang Yesus jadi bukan berita dalam arti satu tapi berita berita tentang Yesus ini berarti dia sudah lama mendengar Yesus bayangin saja Yesus kan memang melayani tiga tahun setengah kira-kira jadi selama pelayanan Yesus itu mungkin dari awal dia mulai mendengar berita tapi memang mungkin perempuan ini juga berpikirnya aku masih punya uang kemudian berpikir kan ada tabib yang bagus juga coba carilah mungkin juga berpikiran seperti kita juga siapa tahu lewat dokter Tuhan juga pakai untuk menyembuhkan itu kan bagus juga tetapi keadaannya dikatakan sampai dikatakan semakin buruk bukan tambah baik bukan tambah oke tapi tambah buruk jadi ini total betul-betul total ketidakberdayaan yang membuat dia butuh juga total akan Yesus dan saya tidak tahu mengapa dia sebelumnya itu tidak cari Yesus karena Alkitab tidak pernah mengatakannya Alkitab tidak pernah menyatakannya menuliskannya latar belakangnya bagaimana selama ini tapi yang jelas dikatakan 12 tahun sakit pendarahan dan berbagai tabib untuk mengobatinya tapi bukannya tambah baik tapi tambah buruk dan total dia sudah tidak punya apa-apa saudara keadaan inilah yang tanda petik dipakai oleh Tuhan supaya dia datang kepada Yesus saudara tapi saudara harus ingat satu hal jalan buntu jalan buntu bisa memang membuat kita menyadari perlunya kan Tuhan ya bisa tapi jalan buntu tidak selalu menyadarkan orang tidak tidak selalu bahkan ada orang yang sudah jalan buntu justru salah jalan bukannya datang kepada Tuhan dia cari kuasa lain bahkan ada yang lebih ekstrim lagi sudah jalan buntu sudah stres bukannya cari Tuhan malah bunuh diri betul kan ya bahkan maaf ada orang sudah terlalu stres jalan buntu dia bukannya cari Tuhan hanya dia juga stres hanya depresi dan mempengaruhi jiwanya goncang saudara karena itulah kebutuhan mutlak akan Tuhan orang itu bisa sadar sehingga mendapatkan anugerah dari Tuhan datang kepada Tuhan itulah bukan usaha manusia tapi pemberian Tuhan supaya itulah disebutkan dia telah mendengarkan berita-berita tentang Yesus apakah perempuan ini langsung pada waktu pertama kali mendengar berita tentang Yesus langsung mau datang kepada Yesus tidak dia sudah mendengar banyak dia sudah mendengar banyak memang perempuan ini kita tidak tahu latar belakangnya tapi setidaknya itu dia hidup di lingkungan orang Yahudi yang punya perjanjian lama yang ada imam-imam kepala ada ahli taurat ada sinagoga atau baik Allah yang mereka mungkin perempuan ini juga telah mendengar banyak berita firman Tuhan tapi mengapa perempuan ini tidak langsung datang kepada Yesus mungkin perempuan ini sudah namanya perempuan sudah di lingkungan orang Yahudi perempuan itu nomor dua dia kalah sama laki-laki perempuan dan anak-anak itu nomor dua laki dewasa itu yang nomor satu ditambah lagi dengan dia sakit pendarahan sakit pendarahan itu menandakan bahwa dia itu orang yang berdosa dia orang yang najis tidak boleh sembarangan ketemu orang itu hukum taurat ngomong itu setiap perempuan yang pendarahan dia najis najis karena itu kalau pendarahannya sudah berhenti dia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan korban pembersihan jadi sudah begitu seperti halnya orang kusta dalam aturan taurat kusta itu sudah harus ngomong bicara najis najis jadi kalau dia jalan di tengah kerumunan orang najis 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 kasihan ya coba kalau itu masih berlaku sampai sekarang ya wah kalau itu masih berlaku sampai sekarang waduh kasihan sekali ya sebab itulah orang kusta yang disembuhkan Tuhan itu ketika mendengar ada Tuhan datang mereka gak berani mendekat ya apalagi disertai Tuhan disertai murid-muridnya diikuti oleh orang banyak nah perempuan pendarahan kan juga begitu diikuti orang banyak berbondong-bondong mengelilingi Yesus ya orang-orang kusta waktu itu apa berteriak-teriak mungkin dia di pinggir jalan mungkin dia di perempatan di tempat yang terpencil anak Daud kasihanilah kami anak Daud kasihanilah aku murid-murid yang mengikuti Yesus diam jangan suaramu bising jangan mengganggu guru jangan mengganggu rabi kita setelah itulah manusia pada waktu itu yang sebetulnya mencemberinkan kita juga sekarang ini kita seringkali melihat orang penampilannya seperti apa ada yang ditolak dan sebagainya nah murid-murid juga begitu melihat orang kusta jangan ribut gitu jangan ribut perempuan ini karena itu tidak berani tidak berani hanya berpikir dalam hatinya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh perempuan ini mungkin juga mengingat tentang apa tentang pakaian imam pakaian imam kadangkala itu penting sekali pakaian imam itu kan disucikan oleh Tuhan disucikan oleh Tuhan dan kalau dia berjelajar perjanjian lama berapa kali Tuhan memakai alat-alat tertentu untuk menyembuhkan seperti tongkat musa tongkat musa yang bisa membuat mujizat kemudian apa namanya jubah Elia kemudian tulang-tulang Elisa waduh luar biasa Tuhan bisa pakai tapi susera Tuhan tidak sembarangan ketika perempuan ini menjama dengan iman percayanya menunjukkan susera anugerah pemberian Tuhan itu tidak pernah sia-sia anugerah pemberian Tuhan itu akan menyadarkan secara efektif orang tersebut untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebab itulah perempuan ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan dan Tuhan tidak ingin perempuan ini diam-diam saja siapa yang telah menjamah jubahku saudara berdesak-desakan akhirnya terjadi senggolan kanan-kiri kanan-kiri muka belakang itu berbeda dengan jamahan menjamah jubah jadi tidak bersenggol-senggolan dengan tubuh dengan kaki ataupun dengan lengan atau dengan apapun juga tetapi menjamah jubahnya saudara perempuan ini dikaruniai iman sedemikian dalam seluruh kesederhanaannya dalam seluruh ketidakberdayaannya tapi mempercayai mutlak akan kuasa Tuhan saudara karena itulah saudara beriman percaya kepada Yesus ini bukan satu hal yang sederhana mari kita terus evaluasi diri kita ingat kembali saat-saat saudara dan saya menerima Yesus percaya kepada Yesus seperti apa kita percayanya itu seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika di Elmudi dia melayani di abad ke-19 dia mengatakan ada tiga macam iman pertama adalah iman yang berjuang struggling faith kedua adalah iman yang melekat clinging faith kemudian iman yang bersandar bersander penuh resting faith saudara saya percaya ya menurut dari apa namanya D.L.Mudi D.L.Mudi ngomong ini bukan artinya membuat alkitab versi baru tidak tapi kemungkinan dia belajar karena dia telah berkotbah firman Tuhan begitu seringnya ya berapa ratus kali mungkin ribuan kali ya saudara dia akhirnya mengatakan ada tiga macam iman siapa kira-kira yang punya imannya itu berjuang mungkin Yaakub Yaakub itu imannya berjuang berkumul bersama Tuhan terus mengalami banyak kesulitan-kesulitan struggling faith kalau iman yang resting faith itu siapa mungkin mungkin saja itu Yusuf Yusuf yang dijual sama saudaranya yang akhirnya dipenjara akhirnya jadi orang nomor dua di tanah Mesir Yusuf harus menghadapi itu semua tapi dia resting faith dia betul-betul hanya berserah bersandar kepada Tuhan siapa yang clinging faith ya mungkin sekali Abraham Abraham saya sudah bagikan di WA grup jemaat sudah film yang saudara harus tonton his only son film yang bagus sekali menggambarkan bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham mempersembahkan korban anaknya sendiri Abraham korbankanlah persembahkanlah anakmu yang kamu kasih Isaac ke gunung yang akan kutunjukkan kepadamu gunung Moria perjalanan perjalanan tiga hari jauhnya Abraham naati nah filmnya itu memang itu sederhana tetapi dari film itu sudah digambarkan bagaimana perjalanan iman Abraham ya dari ketika dia dipanggil keluar dari negeri leluhurnya ya Haran dari Mesopotamia umur 75 tahun yang percaya kepada Tuhan bagaimana dia berjalan sampai kekanaan bagaimana dia akhirnya pergi ke Mesir bagaimana dia kembali lagi bagaimana menghadapi banyak hal dalam pergumulan hidupnya nah film itu menceritakan itu semua termasuk Sarah ya walaupun kadang-kadang ada sedikit inovasi inovasi sudah ya tapi inovasi itu tidak salah ya tidak salah kira-kira mau menggambarkan bagaimana iman Abraham itu melekat kepada janji Tuhan itu saya senang sekali dengan dengan gambaran dalam film itu jadi sudah ketika Abraham percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan diri kepadanya yang telah memberi apa menyuruhnya keluar dari negeri nenek moyangnya dan ke negeri yang akan ditunjukkan dan bagaimana janji bahwa akan ada keturunan dari dirinya sendiri Sarah mengikutinya tapi disitu Sarah pun berkumul tidak dapat anak sampai akhirnya tanda petik menyerah diberikanlah budaknya agar untuk menghasilkan anak untuk memberikan anak kepada Abraham kepada Sarah berpikir secara logis secara logika secara nalar tapi Tuhan tetap katakan tidak dari istrimu Sarah dan dari kamu Abraham aku akan memberikan keturunan saudara disitu digambarkan bagaimana Abraham punya iman yang selalu melekat kepada Tuhan jadi terus pegang janji Tuhan dalam film itu bagaimana ketika didebat oleh Sarah Abraham tidak bisa jawab tapi dia katakan aku percaya kepada janji Tuhan aku percaya kepada janji Tuhan 75 tahun keluar dari negeri Haran sampai diberikan anak tunggal anak yang dari dia dari Sarah Isaac memang Abraham punya anak-anak yang lain ada dari Hagar yang namanya Ismail kemudian ada juga dari keturunan ketura ada beberapa anak lagi tapi anak perjanjian itu adalah Isaac 75 tahun sampai 100 tahun 25 tahun nunggu saudara bisa baru sakit seminggu udah gak ngerti lagi mau kemana betul kan wadah khawatir dimana-mana baru ngalami masalah satu bulan lama amat ya Tuhan lo yang jadi Tuhan Tuhan atau kamu saudara mari kita betul-betul lihat kepada diri kita kita itu sebetulnya tidak berdaya karena itulah saya seringkali ngatakan kepada saudara mutlak kita harus bergantung kepada Tuhan tidak ada yang lain kalau ada orang Kristen ngomong oh saya orang Kristen yang hebat itu pada saat itu juga dia sudah jatuh dia sudah tidak hebat Nabi Elia itu hebat kalau secara manusiawi kita lihat berani melawan ratusan Nabi Baal menantang dengan persembahan korban malah Nabi Elia minta tempat korban bakaran itu dikasih air sebanyak-banyaknya sampai meluber-luber penuh paritnya Nabi Baal enggak pakai itu enggak bisa datangkan api turunkan api dari langit Elia waduh sampai kemudian Tuhan betul-betul turunkan api dari langit semua korban itu dilalap habis termasuk airnya sampai kering itu iman yang luar biasa sembeli semua Nabi-Nabi Baal setelah selesai kemenangan iman bukan no setelah itu Isabel mendengar berita itu aku bersumpah cari Elia bunuh dia langsung Nabi Elia mengkerut hatinya lari takut dimana iman Elia dimana iman Elia ketika Elia meninggalkan Tuhan tanda petik ketika Elia tidak ingat lagi kepada penyertaan Tuhan ketika Elia tidak ingat lagi kepada janji Tuhan saat itulah dia jatuh itu berlaku kepada siapapun termasuk saya saudara yang dikasih Tuhan karena itulah mari kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan saudara suatu hari ada saudagar bangsawan yang kaya raya ini di Inggris memang tidak disebutkan namanya tapi cerita yang unik dan sangat berharga untuk kita lihat ya untuk kita dengar dia punya anak satu-satunya anak itu cakep pinter cerdas anak laki-laki tapi susira sangat sayang 15 tahun anak ini meninggal terlalu sayangnya orang tua ini ya susira dia terus sedih 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 mikirin anaknya terus mikirin akhirnya tubuhnya makin lemah lemah-lemah dan meninggal dia tidak punya famili tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa mewarisi harta bendanya sebagai orang yang sudah memang orang punya orang kaya dia telah menuliskan wasiat dia telah memberikan wasiat ya wasiat ini sudah dipegang oleh pengacaranya ya ahli hukumnya ya siapa yang nanti berhak untuk mendapatkan sebagai ahli waris semua harta bendanya orang ini orang kaya yang terkenal punya kekayaan secara khusus barang-barang antik yang luar biasa ya wah di kota itu sudah terkenal sekali maka sudah diumumkan lelang harta benda dari orang kaya ini waduh semua orang-orang kaya di kota ini berbondong-bondong datang ke tempat pelelangan nah setelah mereka siap tempat lelang wah nanti ada yang mengincar barang apa barang apa karena mungkin ada yang sudah pernah bertamu ke rumahnya melihat barang apa barang apa pengen sekali wah sedia uang sebanyak-banyaknya aku harus mendapatkan barang ini maka di tempat lelang itu dibukalah pelelangan hal pertama yang dilakukan oleh juru lelang adalah mengeluarkan sebuah bingkai lukisan foto anak muda lukisan itu bukan lukisan michael angelo bukan lukisan leonardo da vinci bukan lukisan dari orang-orang terkenal rembrandt bukan lukisan dari orang tua itu sendiri yang melukis anaknya dulu kan belum ada foto kalau kita sekarang sudah ada foto akhirnya dilukislah anaknya lukisan itu menjadi barang yang paling berharga dari orang tua apalagi anaknya sudah meninggal maka dilelangkanlah pertama kali lukisan foto anak tersebut banyak orang tidak tahu apalagi yang melukis amatiran pasti jelek banget tidak persis yang melukis ya siapa yang mau beli warisan dari si kaya ini tidak ada yang mau diam semua tiga kali yang ketiga ini yang terakhir ada kaya yang mau lalu tiba-tiba diantara orang banyak itu sudah ada tangan yang awalnya ragu-ragu tapi hanya diangkat tangan itu berwarna hitam orang berkulit hitam oh ya siapa bapak itu ya mau tawar berapa saya hanya bisa tawar 75 dolar oke ada yang lain lagi berani naik lebih tinggi lagi ya ada satu orang yang sudah menawar 75 dolar dilihat lagi kasih kesempatan lagi tidak ada seorang pun yang lain mungkin pikir wah sudah lah lukisan jelek begitu ya 75 dolar lagi ngapain ya sudah lah aku lagi tunggu itu jam antik dan sebagainya tiba-tiba susur juru lelang itu mengetok palu tiga kali terjual lukisan foto anak dan dengan demikian juga ditutuplah acara lelang kita selesai kaget semuanya rame semuanya gimana ini kan barang-barang lain bagaimana ya akhirnya pengacara yang membawa surat wasiat itu maju ke depan dua wasiat ya wasiat yang pertama adalah pertama yang harus dijual adalah foto foto lukisan anaknya dan wasiat yang kedua adalah siapapun yang membeli lukisan foto anak saya dialah yang mengambil mewarisi berhak mengambil semua harta benda saya saudara yang kasih Tuhan inilah kira-kira gambarannya Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan siapa yang percaya kepadanya dia beroleh keselamatan bahkan beroleh seluruh harta di surga bersama dengan Tuhan walaupun memang kembali lagi cerita ini tidak mungkin bisa menggambarkan komplit ya tentang kesempurnaan kasih Tuhan kesempurnaan kasih Tuhan tapi itulah gambarannya siapa pria orang hitam itu dia itu adalah budaknya yang dulu pernah bekerja di Tuhannya yang tahu bahwa Tuhannya sangat mengasihi anaknya dan anak ini sudah meninggal tapi budak ini sama sekali tidak tahu mengenai hak waris tidak tahu sama sekali tapi dia hanya mengasihi anaknya mengasihi Tuhannya kok gak laku ya sudah lah dengan uang yang ada pada saya saya mau berikan untuk membeli kenang-kenangan yang akan aku terus pelihara dalam hidup saya saudara yang dikasih oleh Tuhan percaya kepada Yesus kita jangan katakan mudah tidak dan bagaimana saudara bisa terus percaya sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir itulah saudara saya pernah saya katakan saudara saya sendiri dalam kehidupan iman saya saya sering kali katakan Tuhan tolong pegang tangan saya saya tidak berani ngomong biarlah aku terus pegang tangan Tuhan Tuhan pegang tangan saya seperti anak kecil seperti dulu waktu anak-anak kami masih kecil kalau kami pergi kemana-mana perlu digandeng kami yang memegang tangan anak kami kalau tangan kami yang dipegang anak-anak kami sebentar tok tangan anak kami sudah lepas betul kan sebentar tok mungkin dia tertarik kepada yang lain ya kan tapi kalau tangan kami yang pegang lebih kuat anak itu akan terus ikut dengan kami begitulah kalau kita mengikut Tuhan kita selalu harus minta dengan kerendahan hati Tuhan pegang tangan saya supaya saya selalu ikut engkau jadi sudah dalam ajaran iman Kristen ajaran Alkitab yang benar tidak ada itu orang Kristen yang hebat dan kuat bisa ikut Tuhan terus tidak ada yang ada adalah Tuhan yang selalu memegang tangan kita sehingga kita selalu bisa ikut Tuhan mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk firmanmu yang telah mengajar kami lewat perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun semua usahanya mencari tabib mencari obat sampai menghabiskan harta bendanya bukannya malah tambah baik malah tambah buruk ketidak berdayaan total menjadikan perempuan ini walaupun sebelumnya sudah mendengar berita tentang Yesus mau tidak mau satu-satunya harapan hanya kepada Yesus itulah ya Bapak gambaran iman yang sejati tolonglah supaya kami boleh sama dengan perempuan ini ya Bapak satu-satunya harapan satu-satunya Tuhan yang memegang kami bukan kami yang memegang tangan Tuhan sehingga kami boleh ikut Tuhan terus sampai kami selesai menjalani kehidupan kami di muka bumi ini berkatilah ya Bapak firmanmu supaya firmanmu ini boleh terus berbicara kepada kami sekalipun suara hambamu ini berhenti dengar doa kami ya Bapak yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.